Intro Kalau kita lihat di dalam pentang posta di kisah para rasul menarik sekali Karena di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8 Di sana Yesus berkata Tetapi kamu akan menerima puasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Jerusalem Itu di dalam kisah para rasul Nah menarik sekali kenapa harus di Jerusalem? Janjinya roh kudus akan turun di Jerusalem Itu sebabnya ayat 12 Murid-murid harus kembali dari bukit saibut Mereka kembali dan tunggu janji itu dikenapi di Jerusalem Alkitab katakan ayat 14 Mereka tikun sehati berdoa Selama 10 hari mereka tunggu Waktu Yesus mati yang kita katakan murid-murid tersebar Mereka ia menyebar di berbagai tempat Mereka burung lari karena ketakutan Tapi waktu Yesus naik Mereka tidak lagi terpencar Mereka ada di satu tempat Di Jerusalem yaitu di tempat yang atas Bapak-Ibu selera Kenapa harus di Jerusalem? Nah perhatikan Karena Jerusalem waktu pasca Jerusalem adalah kota yang sangat mengerikan Karena di Jerusalem itu kita lihat Ada orang Farisi Ada ahli-ahli Taurat Dan disana ada orang militer Waktu pasca Yesus ditampak Yesus diakhiri Yesus disiksa Dan semuanya itu sudah kaca balong Jadi Jerusalem adalah tempat Kota yang sangat mengerikan Dan Yesus katakan Kalau Rok Kudus turun Kamu akan jadi saksi duluan itu Di Jerusalem Nah Bapak-Ibu yang ingin Kenapa harus di Jerusalem? Karena Jerusalem ini akan menjadi pusat Titik Dimana Ya Rok Kudus itu akan mulai bekerja Jadi start awalnya itu Dari Jerusalem Itu sebabnya harus tunggu di Jerusalem Karena Rok Kudus mulai bekerja itu di Jerusalem Kota yang mengerikan itu Dan yang ketiga Kenapa harus di Jerusalem? Karena memang Jerusalem akan ditinggalkan oleh murid-murid Waktu Rok Kudus turun di Jerusalem Mereka jadi saksi di Jerusalem Dan akhirnya Jerusalem Akan menjadi kota yang ditinggalkan oleh murid-murid Mereka akan pergi berdasarkan jenian pimpinan Rok Kudus itu Mereka akan tersebar ke segala bangsa Ke segala tempat Untuk memberitakan Injil Dan Jerusalem akan ditinggalkan Itu sebabnya Titik pusatnya adalah di Jerusalem